Intro Seorang ibu-ibu penyapu koin di jembatan Sewaharjo, kejamatan Pusaka Jaya, Subang, Jawa Barat kena prank pengendara sepeda motor. Ibu tersebut awalnya bahagia karena mengaku mendapat uang belasan juta rupiah dari pengendara motor yang melintas. Namun setelah diambil, uang tersebut ternyata hanya mainan. Insiden ini menimpa ibu bernama Iye pada selasa 18 April 2023. Iye mengaku mendapat uang 15 juta dari pemudik yang melintas. Uang tersebut dilempar ke sungai di bawah jembatan Sewaharjo. Iye pun langsung nekap turun ke sungai untuk mengambil uang segepok di bungkus kresek hitam. Setelah mendapatkan uang tersebut, Iye pun girang dan berlari menuju penyapu koin lainnya dan memberitahu bahwa telah mendapatkan rezeki nombol. Iye pun mengaku jengkel karena uang tersebut ternyata hanya uang mainan. Padahal dirinya sudah girang bahkan rela masuk ke dalam sungai. Menurutnya perilaku tersebut sangat tidak baik dan tak terpuji. Perbuatan tersebut dirasa mempermainkan orang yang memang susah untuk mengais rezeki. Terima kasih telah menonton!